selamat pagi, salam sejahtera, salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan pekebunan dan pertanian khususnya di bidang persawitan baik sahabat tani, sahabat planter kita kali ini kita membahas apa sih manfaat daripada dolomit kenapa saya bahas dolomit ini karena banyak pemakaian-pemakaian yang kita butuhkan terhadap tanah khususnya untuk dolomit ini dan banyak juga kadangkala untuk petani kita banyak yang istilahnya kurang menti terhadap apa sih fungsi daripada dolomit pada dasarnya untuk dolomit ini adalah pupuk yang mengandung mineral unsur hara terhadap kalsium sahabat tani, sahabat yang mana biasanya untuk rupus ikimanya adalah CAU dan juga magnesium mengandung magnesium oksida sahabat tani, sahabat tani, sahabat lenter biasanya dengan kadar yang cukup tinggi sehingga dapat meniterakan pH tanah jadi kedua kadar ini baik itu Mg maupun C-nya atau kalsium ini dapat meniterakan tanah sahabat tani, sahabat tani maka tidak heran sahabat tani, sahabat tani, sahabat lenter biasanya di lahan-lahan aral gambut para planter menggunakan istilahnya untuk meniterakan pH dengan menggunakan dolomit, sahabat tani, sahabat planter kemudian untuk pemberian kapur dolomit, sahabat tani, sahabat planter untuk tanaman yang sangat membantu produktivitas tanaman dan inilah yang diharapkan oleh semua petani, sahabat tani, sahabat lenter dan tetapi terkadang banyak istilahnya diantara mereka yang tidak tahu apa sih fungsi daripada dolomit, sahabat tani, sahabat lenter banyak diantara mereka yang mengetahui kalau kapur dolomit ini hanya untuk meniterakan pH, sahabat tani, sahabat lenter dan tanah saja padahal masih banyak lagi kegunaan daripada kapur dolomit ini, sahabat tani, sahabat tani sebelum memberikan kapur dolomit lakukanlah terlebih dahulu istilahnya pengukuran terhadap keasaman pH, sahabat tani dan pengukuran ini bisa dilakukan dengan kertas lakmus, kemudian soil tester, dan pH tester, sahabat tani, sahabat tani pH tester adalah alat yang digunakan istilahnya alat sederhana dan cukup murah harganya, sahabat tani, sahabat tani kenaikan derajat keasaman yang dipaksakan kuat menjadi netral, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani kemudian pemberian dolomit dilakukan secara 3 3 menit minggu, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani dan perlu kita ketahui juga pemupukan dan pengapuran dol dilakukan secara bersamaan maka terjadi reaksi antara kapur dan pupuk sahabat tani seperti hanya pupuk NPK, ZATSP yang bersifat asam karena menggandung belerang akan dinetrakan oleh kapur yang bersifat basah, sahabat tani dampaknya tanah tidak naik dan nutrisi tidak tersedia dan oleh karena itu pemupukan istilahnya dan pengapuran harus dilakukan secara terpisah, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani artinya pemupukan antara dolomit dengan pupuk-pupuk yang lain seperti NPK, ZA, dan TSP ini kita tidak bisa melakukan secara bersamaan, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani dan penggunaannya harus dilakukan secara terpisah yang minimal idranya 40 hari artinya 1 bulan, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani 1 bulan yang kita bisa istilahnya pemisahannya, sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani dan juga kenapa sih kandungan pupuk kita tidak bisa istilahnya bersamaan dengan pupuk-pupuk NPK lainnya karena kalsium dan magnesium ini dia akan dampak buruk terjadi bermanfaat kapodolomit yang cukup terkena istilahnya sebagai pupuk dan ini akan mempengaruhi istilahnya perebutan atau tidak bisa menetelakan pH, sahabat tani makanya pupuk antara pupuk sama dolomit tidak bisa kita satukan dan dolomit seperti jenis berpatuan dan kapur yang juga dapat istilahnya dapat memberi manfaat bagi tanah padahal manfaat dolomit itu kesuburan tanah dan tanaman seperti contoh 1. memberikan nutrisi berharga bagi tanaman, sahabat tani, planter yang kedua adalah membantu mengubah pH tanah dengan kebutuhan ataupun kesuburan tanaman jadi istilahnya kita bisa menetelakan pH daripada dolomit tersebut kemudian apalagi yang ketiga dapat menetelakan kejenuan zat-zat yang berlebihan dan bisa meracuni tanah dan tanaman seperti zat aluminium FE, zat besi, CU, tembaka kemudian jika berlebihan akan menemukan efek buruk bagi tanah dan tanaman nah ini harus kita sifat daripada dolomit sahabat tani kemudian sifat yang lain dan manfaatnya adalah yang keempat meningkatkan efektivitas dan efensi tanah terhadap zat-zat istilahnya ya hara di dalamnya dan hal lain yang kelima menjaga ketersediaan menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah kemudian yang hal lain yang keenam yaitu mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanah jadi enzim-enzim yang di dalam tanah bisa istilahnya sama dolomit ini bisa di istilahnya diaktifkan kembali kemudian yang ketujuh merangsang pembentukan zat lemak maupun karbohidrat kemudian berbagai nutrisi lainnya sahabat tani sifat enter cari aplikasi koper dolomit berdasarkan keperluannya jadi apabila koper dolomit digunakan untuk memperbaiki istilahnya memperbaiki keadaan tanah yang rusak kemudian maka cara aplikasinya adalah koper dolomit disebar atau ditabur merata pada permukaan tanah yang akan diolah sebelum ditanam sahabat tani sifat enter kemudian apabila koper dolomit digunakan sebagai pupuk dasar tanaman dolomit ditaburkan dasar lubang tanam kemudian kita bisa campur merata dengan pupuk dan tanah setelah itu ditimbun sedikit dan dibiarkan selama kurang lebih 1-2 minggu setelah itu kita baru proses penanaman kemudian pupuk dolomit dicampur dengan ZA bisa juga dicampur dengan ZA apabila kebutuhan diperlukan dalam waktu bersamaan adapun pemberiannya yaitu disebar merata kemudian secara sejajar sahabat tani sifat sejajar baris tanaman ataupun di sekeliling batang tanaman pemakaian kombinasi dolomit ya pemakaian istilahnya dolomit pemakaian dolomit disebar merata pemakaian kombinasi dolomit dan ZA ini mampu memasuk haram magnesium dan juga sulfat serta nitrogen pada tanaman dan tidak mengasamkan tanah sahabat tani apabila istilahnya kapur dolomit digunakan untuk menetrakan tanah asamnya atau menaikkan pH pupuk dolomit ditabur secara merata 7-10 hari sebelumnya diberi pupuk kandang ataupun pupuk lainnya sahabat tani sahabat tani sahabat lenter oke sahabat tani sahabat lenter mungkin itu pemaparan daripada fungsi daripada pupuk dolomit dan pengenalan pupuk dolomit secara dan aplikasinya ya mudah-mudahan konten yang sedikit ini bermanfaat bagi sahabat tani si planter dan mudah dipahami semangat pagi salam planter ini